Dikatakan sepasang, ya sepasang sepatu kalau kita lihat sepatu kita Dikatakan sepasang karena, karena dia bentuknya berbeda Betul? Nggak akan dikatakan sepasang kalau sepatu itu sama-sama kanan Nggak akan dikatakan sepasang kalau sepatu itu sama-sama kiri Karena dia berbeda lah, dia dikatakan sepasang Fakta yang lain adalah, sepatu itu mereka meskipun berbeda Bukan cuma bentuknya yang berbeda Saat mereka bergerak, gerakan mereka tidak pernah bersama Perhatikan saat kita jalan, kaki kanan maju ke depan, kaki kiri tertinggal di belakang Kaki kiri maju ke depan, kaki kanan rela, kemudian tidak berada Bayangkan kalau mereka berebut baru-baru pengen dua-duanya Ke depan dua-duanya Jadi kocok nih, belum panggil kanan Ternyata nggak begitu Tapi lihat, meski gerakan mereka berbeda Meski kemudian langkah mereka berbeda Tapi ingat, mereka selalu bergerak kepada tujuan yang sama Dan yang lebih dasyat usaha dan usaha sekalian Sepatu itu Kalau sebelah rusak atau sebelah bilang Maka sebelah lagi, tidak akan memiliki arti apa-apa Maka, ketika kita mengalami perbedaan dalam hari-hari kita Sadarilah, berbeda itu indah Dan kita tidak harus sama untuk menuju tujuan yang sama Kita tidak harus sama untuk bisa bekerja sama Karena kita bukan berbicara tentang posisi Bukan berbicara tentang distribusi Tapi kita berbicara bagaimana kita berkontribusi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih